Festival Balap Perahu Layar Waru Doyong Digelar masyarakat pesisir Kelurahan Bulusan Kecamatan Kalipuro Pada hari Sabtu dan Minggu Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Hari Cayo Purnomo mengatakan Event tahunan tersebut diikuti 77 perahu layar Yang terdiri dari 42 perahu nelayan Banyuangi Dan 35 perahu nelayan dari Kabupaten Jembrana Setiap perahu layar diisi 2 orang diharuskan menyeberangi Selat Bali Dengan start di Pantai Waru Doyong Bulusan Dan kembali lagi di Pantai Waru Doyong setelah mencapai Gilimanuk Bali Menurut Hari terlibatnya 2 kelompok nelayan dari 2 kabupaten ini Merupakan bentuk kekompakan para nelayan di wilayah Selat Bali Hari menambahkan selain untuk mengasah kemampuan nelayan dalam belayar Namun juga sebagai ajang silaturahmi antar nelayan Agus, salah satu peserta festival balap perahu layar mengatakan Bahwa waktu yang dibutuhkan untuk mengarungi Selat Bali pulang pergi Hanya membutuhkan waktu 20 hingga 30 menit saja Agus mengaku senang dengan kegiatan tahunan ini Sebab event ini merupakan salah satu kegiatan hiburan bagi para nelayan Agus, nelayan dari mana mas? Dari Gilimano Gilimano Ini membutuhkan berapa lama untuk menyeberang ini Pak? Menyeberang ini membutuhkan waktu kemungkinan tengah jam Pulang pergi setengah jam Udah berapa kali Pak mengikuti ini? Berapa kali? Udah tiap tahun? Ya tiap tahun lah Harapannya gimana Pak? Menang? Harapannya juga menang Pak Akbar Wiana melaporkan